Intro Rencana kepolisian memberikan penghargaan bagi warga yang melaporkan dugaan pidana di media sosial menuai berbagai tanggapan. Kritikan datang dari kedua advokasi YLBHI, Isman Nur. Rencana yang merupakan bagian dari program virtual police ini dinilai akan menimbulkan fenomena saling lapor di antara masyarakat. Sangat berbahaya buat perkembangan dan juga hukum di Indonesia karena ini akan memacu masyarakat saling melaporkan dan menggunakan pasal atau undang-undang ITE yang selama ini sudah terbukti menjadi karet, memulitafsir dan dipakai alat membungka menjadi semakin masif. Ini juga bentuk lain dari PAMSUA Karsa di mana aparat negara melibatkan masyarakat dalam pendekaan hukum. Hingga saat ini, wacana pemberian rencana penghargaan untuk warga yang melaporkan dugaan pidana masih tahap perumusan. Masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima namanya BATS Watch. Jadi apakah mekanismenya nanti dari kualitas atau kuantitas masyarakat yang membantu pihak Polri dalam hal ini Direktur Ciber dalam memberikan informasi atau juga misalnya memberikan informasi yang diberikan kepada Direktur Ciber secara langsung. Ini belum final tapi memang sudah dalam tahap perencanaan yang namanya nanti BATS Watch. Lebih lanjut kepolisian menegaskan wacana penghargaan tersebut adalah bagian dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat. Terima kasih telah menonton!